Aris dan Sheila nantinya setelah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kemudian dicatuhkan Raja Salman dan rombongan akan ke Istana Bogor. Di sebelah kanan saya ini merupakan Jalan Juanda Bogor yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Raja Salman. Di sana, di belakang, di sebelah kanan itu merupakan pintu dua yang nantinya akan dimasuki oleh tamu undangan, sedangkan Raja Salman dan rombongan ini akan masuk melalui pintu utama atau pintu satu. Kita berbicara mengenai persiapan kota Bogor, kita langsung tanya-tanya sama Tuan Rumahnya. Ada Kang Bimas, selamat pagi. Pagi Melisa, apa kabar? Bisa dilihat di belakang kami, hai. Wah ini anak-anaknya sudah datang dari Jonsegini Kang. Mereka itu harusnya baru kumpul itu setengah 12, tapi saking semangatnya dari setengah 10 udah pada kumpul semua. Ini bagian dari antusiasme warga Bogor ya, bisa dicatakan sedikit Kang. Jadi kalau waktu Perdana Menteri Jepang dulu, ini siswa-siswi yang berpartisipasi itu 5 ribu. Sekarang 10 kali lipat, ada 50 ribu siswa-siswi SD, SMP, SMA yang datang siang ini dan menyambut Raja Salman dengan bendera Merah Putih dan bendera Arab yang dikebarkan nanti untuk menyambut Raja. Jadi dari sekitar satu setengah jam yang lalu sudah mulai banyak yang datang ya? Padahal saya bilang jangan terlalu lama gitu kan, tapi mereka takut nggak kebagian tempat katanya. Jadi sekarang keliling istana kebun raya ini sudah mulai penuh dengan siswa-siswi. Kemudian persiapan apa lagi Kang yang dilakukan selain dengan mengajak anak-anak sekolah ini untuk datang menyambut langsung Raja Salman? Ya, kita koordinasikan dengan kepolisian untuk memastikan arus lalu lintas tertib. Mulai tadi pagi nggak ada yang parkir di sekeliling istana kebun raya, jadi nggak menimbulkan kemacetan nantinya. Dan kita umumkan juga bagi warga Jakarta yang masuk ke kota Bogor, bahwa dari jam setengah satu sampai setengah dua, itu kalau masuk ke kota Bogor lebih baik mengambil pintu keluar bukan di Barnang Siang. Jadi bisa ngambil di Ciawi ataupun di Sentul Selatan gitu. Dan tadi juga saya sisir lagi memastikan bahwa semua lingkaran yang saya kebun raya itu rapi, bersih, tertib. Dan nantinya juga jalan Juanda ini akan ada sistem buka-tutup jalan ya Kang ya? Jadi ketika Raja masuk melalui pintu utama, itu jalan ditutup dulu. Setelah beliau masuk ada dentuman meriam sebanyak 21 kali, itu jalan masih ditutup. Baru setelah prosesi kenegaran selesai, jalan kembali dibuka, sampai menjelang kepulangan ditutup kembali. Bisa saya katakan ini persiapan sudah siap, anak-anaknya juga sudah siap. Siap anak-anak. Boleh dikasih lihat nih wajah-wajahnya mereka. Ini dari SD, SMP, dan SMA ya Kang ya? SD-nya ada 20 ribu, SMP, SMA-nya ada 30 ribu. Oke baik, selain itu tadi Kang Bima juga katanya sempat menyisir jalan-jalan juga, parkir-parkirnya sudah tidak ada yang parkir liar lagi. Kemudian apa lagi tadi Kang yang diperiksa, di cek-cek? Ya saya tidak mau ada setitik sampah di situ. Ya pokoknya nggak ada sampah, semua harus bersih. Ada yang pedagang yang liar di situ juga kita minta untuk tidak di situ. Pokoknya kita ingin agar Bogor ini merepresentasikan Indonesia. Karena begitu Raja Arab datang ke Indonesia, kan Bogor yang menyambut. Jadi kita bangga, keluarga antusias, kita ingin menampilkan ke dunia wajah Bogor yang bersih, yang sejuk, yang ramah. Setuju saya, terima kasih Yang Bima. Ini antusiasmennya sudah terasa sekali, walaupun masih beberapa jam lagi. Kita kembali ke Aris dan Sheila.